Dan selanjutnya ini ada kasus sidang lanjutan dari kasus pencurian sawit ini Pada Jumat 6 Oktober 2023 Sidang pra-peradilan terkait dugaan pencurian yang dilakukan Sopir mobil angkutan yang menyebabkan penahanan ardiansah Sopir mobil angkut di Desa Betung, Kecamatan Kumpe, Kabupaten Moro Jambi Digelar di Pengadilan Negeri Jambi Bagaimana beritanya? Ini dia Sidang pra-peradilan terkait dugaan pencurian buah sawit yang dilakukan Sopir mobil angkutan Atas nama ardiansah di Desa Betung, Kecamatan Kumpe, Kabupaten Moro Jambi Digelar di Pengadilan Negeri Jambi Sebelumnya pada Kamis 5 Oktober 2023 Sidang pra-peradilan terkait dugaan pencurian buah sawit ini Pihak Polda Jambi membawa dua orang saksi fakta dari penyidik Namun pihak kuasa hukum ardiansyah keberatan dikarenakan pihak saksi Dari Polda Jambi merupakan anggota kepolisian juga Selanjutnya pada hari Jumat 6 Oktober 2023 Sidang lanjutan pra-peradilan tersebut Pihak dari pemohon dan termohon menyerahkan kesimpulannya Jumat 6 Oktober 2022 Agendasi sidang pra-peradilan ardiansah Agendanya adalah kesimpulan dari pihak pemohon dan termohon Dimana kemarin kita sudah menghadirkan saksi, fakta, dan ahli Serta 19 bukti surat Yang mana kita harapkan dengan kemungkinan yang kita ajukan Tersebut dapat menjadi pertimbangan majelis hakim Yang mulia hakim bisa memutus sesuai dengan fakta-fakta hukum Yang sebenarnya Dan memutus sesuai dengan kebijaksanaan dan keadilan Ditambahkan ardiansyah selaku kuasa hukum Sidang pra-peradilan berikutnya akan dilaksanakan kembali Pada hari Senin 9 Oktober 2023 Dalam agenda putusan akhir dari majelis hakim Torik Sandi Cik TV melaporkan Terima kasih telah menonton